Intro Demi meningkatkan pemberdayaan industri lokal, terutama usaha kecil dan menengah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Disdak Perin, Provinsi Kalimantan Tengah, menggelar sosialisasi program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN bertempat di Hotel Best Western Batanggaring, Palangkaraya pada Rabu 23 November 2022. Sosialisasi P3DN merupakan salah satu upaya pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi Kalteng dengan meningkatkan pemberdayaan industri lokal, terutama usaha kecil dan menengah. Adapun sosialisasi tersebut, diikuti oleh 70 orang peserta dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Kota dan Provinsi, serta para pelaku UKM di Kota Palangkaraya. Leonard S. Ampung, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, usai membuka kegiatan berharap. melalui sosialisasi P3DN dapat meningkatkan pemberdayaan produk-produk dalam negeri yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga capaian target 40% produk dalam negeri dapat segera terwujud. Selaras dengan itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, Aster Bonawati mengatakan, pihaknya siap mendukung terwujudnya pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan komponen dalam negeri, agar dapat realisasi lebih maksimal lagi. Dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah, mendukung dan mendorong untuk segera terwujud pengadaan barang dan jasa dengan komponen dalam negerinya itu lebih maksimal lagi. Jadi, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita mendorong ITN, industri kecil-menengah untuk bisa memenuhi permintaan pengadaan barang dan jasa, khusus untuk pemerintah. Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno, melaporkan.